Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kimatika Di video kali ini kita akan belajar materi kimia tentang kimia unsur Dimana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah reaksi-reaksi halogen Unsur-unsur halogen dapat bereaksi dengan beberapa unsur ataupun senyawa Nah unsur dan senyawa apa saja yang dapat bereaksi dengan unsur-unsur halogen Kita bahas satu persatu ya Yang pertama adalah reaksi halogen dengan hidrogen Semua halogen tentunya selain astatin ya Dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halida dengan rumus HX Samaan reaksinya adalah H2 ditambah X2 menghasilkan 2HX Dimana X ini adalah halogen ya Berarti jika halogen yang bereaksi dengan hidrogen misalnya adalah fluorin Berarti X nya kita ganti F ya Untuk disini berarti menjadi F2 dan disini menjadi HF Jelas ya Kemudian yang juga perlu diingat adalah Fluorin dan klorin jika bereaksi dengan hidrogen Maka akan bereaksi dengan hebat disertai ledakan Tetapi jika yang bereaksi dengan hidrogen adalah bromine dan iodine Maka akan bereaksi lambat Oke kita lanjut yang kedua Unsur-unsur halogen juga dapat bereaksi dengan logam Halogen bereaksi dengan sebagian besar logam Nah jika logam bereaksi dengan halogen Maka akan menghasilkan halida logam Dengan bilangan oksidasi logamnya merupakan bilangan oksidasi yang tertinggi Contoh misal aluminium bereaksi dengan bromine Maka akan menghasilkan aluminium bromida Nah ini kita bisa setarakan ya persamaan reaksinya Berarti agar setara Kovesien AL-nya harus 2 Kovesien BR2-nya adalah 3 Dan kovesien AL-BR3 adalah 2 Oke untuk contoh yang lain Misal besi direaksikan dengan klorin Maka akan menghasilkan besi 3 klorida Kita setarakan juga reaksinya Berarti kovesien Fe2 Kovesien Cl2-3 Dan kovesien FeCl3 adalah 2 Lalu apa yang dimaksud dengan logam memiliki bilangan oksidasi tertinggi Nah ini maksudnya adalah Jika logam yang bereaksi dengan halogen Memiliki nilai bilangan oksidasi lebih dari 1 Maka halida logam yang terbentuk Adalah halida logam dengan bilangan oksidasi tertinggi Jadi untuk AL Karena bilangan oksidasinya hanya 1 Yaitu positif 3 Berarti halida logam yang dihasilkan Bilangan oksidasinya ya sesuai dengan logam AL itu sendiri Kemudian untuk Fe Karena bilangan oksidasinya lebih dari 1 Yaitu positif 2 dan positif 3 Maka halida logam yang dihasilkan Itu adalah halida logam Dengan bilangan oksidasi logamnya yang tertinggi Berarti yang positif 3 Oke jelas ya Kita lanjut lagi yang ketiga Halogen dapat bereaksi dengan non-logam dan metaloid tertentu Kita langsung ke contoh XI bereaksi dengan halogen yaitu X2 Maka akan menghasilkan SI X4 Kita setarakan berarti kovesien X2 nya menjadi 2 ya Contoh yang lain Boron atau B bereaksi dengan halogen yaitu X2 Menghasilkan BX3 Ini juga kita setarakan berarti kovesien B nya adalah 2 Kovesien X2 nya adalah 3 dan kovesien BX3 nya adalah 2 Ingat X ini adalah halogen Jadi nanti tinggal disesuaikan ya Kemudian jika yang bereaksi dengan halogen adalah Forforus, arsen, dan antimon Maka akan menghasilkan 3 halida jika halogennya terbatas Atau menghasilkan pentahalida jika halogennya berlebih Contoh, fosforus direaksikan dengan klorin menghasilkan fosforus 3 klorida Berarti ini halogennya terbatas ya Kita setarakan berarti kovesien Cl26, kovesien PCL3, 4 Kemudian jika halogennya berlebih Berarti contohnya adalah P4 ditambah Cl2 menghasilkan PCL5 Kita setarakan berarti kovesien Cl2, 10 Dan kovesien PCL5 adalah 4 Oke lanjut lagi yang keempat Halogen dapat bereaksi dengan air Jika halogen yang bereaksi dengan air adalah florin Maka akan bereaksi hebat Membentuk HF dan membebaskan oksigen Persamaan reaksinya adalah F2 ditambah H2O setimbang 2HF tambah setengah O2 Sedangkan jika yang bereaksi dengan air adalah halogen lain Maka akan mengalami reaksi disproporsionasi Untuk persamaan reaksinya X2 ditambah H2O setimbang HX tambah HXO Oke jelas ya Lanjut yang kelima Reaksi halogen dengan basah Klorin, bromine, dan iodine mengalami reaksi disproporsionasi dalam basah Contoh Klorin direaksikan atau dialirkan ke dalam larutan NaOH Nah jika NaOH atau larutan basah ini berada pada suhu kamar Maka akan menghasilkan larutan NaCl, larutan NaClO, dan H2O Tetapi jika Cl2 direaksikan dengan NaOH tetapi larutan NaOHnya dipanaskan Maka yang terbentuk adalah larutan NaCl, larutan NaClO3, dan H2O Oke lanjut lagi yang keempat Reaksi halogen dengan halogen lainnya Atau reaksi antarhalogen Reaksinya secara umum dapat dinyatakan X2 ditambah NY2 menghasilkan 2XYN Dimana Y adalah halogen yang lebih elektronegatif Dan N adalah bilangan ganjil 1, 3, 5, atau 7 Kemudian yang perlu diingat Senyawa antarhalogen paling mudah terbentuk dengan fluorin Kemudian senyawa antarhalogen dengan tipe XY7 hanya dibentuk oleh iodin dan fluorin Berarti persamaan reaksinya I2 ditambah 7F2 menghasilkan 2IF7 Berikutnya bromine hanya membentuk sampai BRF5 Sedangkan klorin sampai ClF3 Oke bisa dipahami ya reaksi-reaksi halogen Nah sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb